PEMBICARA 1 Pak, kawainnya sudah datang. Masuk saja. Pak Genta? Betul, silakan Pak. Gimana Pak Genta, sehat? Sehat Pak Raffi, bagaimana yang bisa saya bantu? Jadi begini, perusahaan kami PT Indah Warna, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Kemarin kami sempat menerima bubatan atas tujuan penyebab pembakaran hutan untuk perlosan lahan, Pak. Saya paham bahwa perusahaan kami memang memiliki keperluan untuk melakukan perlosan lahan. Tapi kami tidak pernah memberikan instruksi sama sekali kepada bawahan kami untuk melakukan pembakaran hutan. Saya rasa ada pihak lawan yang ingin mengintervesi usaha kami. Baik Pak, berarti ini Bapak yakin ya bukan instruksi dari perusahaan Bapak dan boleh saya tahu siapa yang mengubat Bapak? Yang mengubat perusahaan kami, KLH Bapak. Oke, saya bisa mewakili Tau Pada Pistidak. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 110-PDTG-2024-PN Dumai tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat melawan PT Indah Warna sebagai tergugat pada pengadilan negeri Dumai. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik para pihak, Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator yang menyatakan bahwa perdamaian yang para pihak lakukan tidak berhasil. Maka sidang akan kita lanjut dengan pembacaan surat gugatan. Kepada penggugat, apakah surat gugatannya telah siap untuk dibacakan? Siap yang mulia. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah telah menerima salinan dari gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada penggugat silahkan untuk dibacakan surat gugatannya. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, tergugat, serta silam yang kami mulia, Kak. Saya menguap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT Indah Warna. Asa, bagaimana kabarmu? Baik, saya selalu baik. Kamu sendiri, gimana? Well, sebagaimana kehidupan, saya juga baik. Tapi terkadang saya juga merasa kesedihan. Bagaimana dengan sediakan kamu? Saya dengar terakhir kamu bermasalah dengan perbedaan tujuh jam itu. Saya sudah lama kembali ke Indonesia. Empat tahun lalu saya menetap di Surabaya, dan sekarang saya kembali ke Jakarta. Baiklah, kalau begitu. Sampai berjumpa besok di pesidang. Sebentar, Genta, kamu ada waktu? Sudah. A cup of coffee moment of day, kan? Ya, just like. Apa masih ada alat bukti surat yang ingin diajukan? Tidak ada yang boleh. Baik, oleh karena itu, agenda siang kita hari ini telah selesai, dan untuk agenda pesidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari para pihak. Apakah para pihak akan mengajukan saksi? Betul, yang boleh. Nanti kami akan mengajukan saksi. Bentang. Saya harus menangis kes ini. Semuanya juga mau Kak Liza menangis kasus ini. Tapi kamu tahu bagaimana penting ini untuk saya, kan? Tidak ada. Kamu tahu kan, bantuan kamu bisa mengubah segala hal. Poin apa? Terserah. Apapun yang kamu inginkan. Bahkan sesuatu dari masa lalu. Bahkan sesuatu dari masa lalu. Pak, terkait saksi minggu depan. Oh iya, Pak. Sebenarnya, ada karyawan kami yang bertugas di ruang kontrol. Beliau melihat dan merekam seluruh kejadian dengan sangat amat jelas. Sebenarnya, kita bisa memenangkan kasus ini, kan, Pak? Sebenarnya bisa, Pak. Bisa Bapak kirimkan detail informasi saksi Bapak. Baik, Pak. Akan saya kirimkan segera. Baik, hanya kepada saya, Pak. Hanya kepada saya. Mengadili dalam pokok perkara. Satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dua, dengan ini, menyatakan tergugat melakukan pembakaran lahan hutan sawit. Tiga, menghukum tergugat untuk mengganti kerugian sebesar 6 miliar 525 juta rupiah secara tunai. Melalui sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online. Empat, menghukum tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini. Untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta 930 ribu rupiah. Dan lima, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Terima kasih telah menonton!